gue mau nanya mungkin pertanyaan pertanyaan pertamanya tanggapan mengenai market sekarang gimana nih kita kan yang all time high nunggu suku bunga dari the Fed tanggapan lu gimana nih bro melihat market sekarang mungkin bisa di share sama temen-temen yang nonton oke oke again terima kasih juga nih buat cukur udah ngundang project gue curhat-curhat dikit soal market kalau dilihat market ya kemarin sih sempat ada sedikit sideways yang cukup menegangkan karena pada dasarnya balik lagi kalau project sih jujur marketing di HSG itu cuma sampai 7,6,5,4 karena project melihat sentimen gedenya itu belum rilis gitu loh jadi memang wajar kalau sideways cuman memang hari ini HSG nya kembali menguat tapi project sih cenderung melihatnya cukup prematur ya karena maju maju mundur cantik sih kalau dia dari pagi itu ya kan pagi sempat gap up terus cenderung sideways ya gak ada pergerakan yang gimana-gimana tapi tutupannya cukup oke lah jadi sebenarnya kalau dilihat marketnya jujur project sih masih sedikit worry ya karena balik lagi nih sentimen besar tadi sempat di mention ya ada kita nunggu the Fed dan jujur ini impactnya bisa dua arah gitu loh jadi kalau project pribadi sih lebih milih wait and see ya lebih milih wait and see ya boleh lah trading-trading pendek tapi cenderung wait and see karena kita gak tahu impactnya kayak gimana karena yang namanya sentimen besar kayak gini bisa dibilang game changer kalau project sering bilangnya game changer gimana sebenarnya sentimennya itu gak bukan bukan hal yang perlu kita dahului gitu karena kan kayak kemarin lah kalau kita bicara 2018 kan oh bakal resesi bakal resesi gak resesi-resesi gitu jadi ya sentimen-sentimen kayak gini sebenarnya ya butuh diantisipasi tapi balik lagi ya kalau impactnya bagus ya kita lanjut gitu sih jadi so far kalau dibilang kondisi market ya karena naik sih fine-fine aja ya cuman project sih masih cenderung ngeliatnya masih dalam fase sideways ya karena sebenarnya sideways-nya juga expanding triangle ya butuh big candle dan big volume untuk nge-breakin dan tadi juga sebenarnya gak keren-keren amat jadi ya so-so lah oke thank you bro untuk penjelasannya ya jadi setuju juga ya mungkin ini buat teman-teman untuk gak terlalu overhyped juga ya melihat suatu sentimen juga jadi perlu mawas juga ya bahasanya jadi kalau gak salah aku sempat denger juga sih katanya setiap kali ada pemangkasan suku bunga malah ada ada drop gitu ya 4 dari 5 kali gitu ke belakangnya gitu kan dan mungkin ini juga sesuatu yang perlu diperhatikan juga gitu kan dan stance lo berarti tadi Brojek mention untuk wait and see juga gitu ya bro ya berarti ya bener nah sebenarnya Brojek sih agak kurang setuju dengan statement banyak orang yang bilang oh di di cartridge yang sebelumnya tuh impactnya turunan segala macem nah problemnya cut rate yang sebelumnya itu diiringi dengan memang bener-bener crash gitu loh nah cut rate yang ini itu belum ada crashnya jadi jadi menurut projek sih gak apple to apple sebenarnya kalau kalau mau dibandingin gitu loh karena kalau kita lihat yang yang kan banyak ya katanya bubble.com terus 2008 terus yang 98 pokoknya ada ada banyak kan isunya kan jujur projek sih ngeliatnya gak apple to apple ya kalau dibandingin dengan cartridge yang sekarang gitu karena menurut projek sih balik lagi yang kita tunggu tuh bubble-nya nih bubble-nya Amerika nih pecahnya tuh gara-gara apa gitu loh tentunya sih satu alasannya dari sisi utang ya paling yang yang paling harus kita waspadin tuh memang dari sisi utang utang yang bisa mecahin Amerika cuman balik lagi ya mau gak mau ya Amerika harus harus terpaksa nurunin suku bunga gitu loh toh juga kalau dia gak nurun suku bunga kan ya gak apa aja lah kita nyicil motor yang tadinya 2 juta jadi 3 juta setengah kan mate juga kan gitu kan gak bisa dipaksain disitu terus gitu ekonomi juga gak muter orang juga cenderung investasi yang aman dan segala macem sehingga ya ekonomi gak muter gitu jadi emang mau gak mau jadi sebenarnya balik lagi nih bubble-nya tuh kita belum bisa prediksi kemananya gitu loh dan kecanya gara-gara apa gara-gara apa jadi ya agak sedikit kurang setuju dengan statement orang-orang cuman ya tetap kita perlu waspada memang gitu bener ya jadi gak bisa langsung dipukul rata sama juga ya karena mungkin setiap event yang terjadi sebelumnya itu kan ada backstory-backstory yang berbeda-beda juga gitu bener jadi ini juga mengajak buat temen-temen kita kalau menganalisa itu juga perlu cukup dalam ya temen-temen jadi bener gak mengambil gak mengambil apa ya informasi itu begitu gampang gitu ya dipercaya begitu bahkan soalnya kita ngomongin masalah duit ya ini investasi temen-temen ya jadi sensitif dan tentunya ini kan menentukan kehidupan kita juga masing-masing ya temen-temen jadi perlunya kita supaya lebih cerdas lah gitu ya untuk ya menelah informasi ya thank you banget nih project jadi ini sedikit recap lah ya temen-temen yang membahas bagaimana project melihat market kita gitu kan sekarang yang sedang menunggu-nunggu suku bunga ini gitu kan walaupun sebenarnya suku bunga ini udah 2 tahun bro dibahas-bahas mau turun-turun tahun ini katanya mau 5 kali sekarang 1 aja udah udah bertahan banget gitu ya mau 1 gitu kan jadi ya oke nah mungkin kalau dari gue mau bahas sedikit yang tadi lo mention mengenai wait and see gitu jadi kira-kira buat temen-temen nih yang nonton mungkin mereka lagi bingung juga kali ya untuk penempatan dana atau strategi investasi atau trading mereka seperti di keadaan seperti ini tuh harus seperti apa sih apalagi sekarang kan bisa dibilang marketnya itu lumayan menarik gitu kan dan juga mungkin orang-orang menjadi lebih apa ya bisa dibilang mungkin lebih tertarik kali ya untuk masuk ke dalam saham-saham tapi tadi bro Jack ada mention mengenai wait and see juga begitu harus hati-hati kira-kira bisa dijelasin lebih mendalam lagi gak nih strategi apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang nonton nih atau mungkin hal-hal juga yang perlu dihindari atau harus hati-hati juga oke ya pertama memang kita perlu wait and see karena maksudnya wait and see itu sebenarnya gak literally teman-teman gak usah investasi karena pada dasarnya ya impact US itu dominonya agak panjang gitu gak tiba-tiba langsung kena di kita gitu jadi jadi sebenarnya masih ada proses yang ada proses agar terdampak di Indonesia gitu cuman poinnya adalah gini ketika market terus all-time high kayak gini kebanyakan orang kan cenderung greedy ya kebanyakan orang cenderung greedy dan project sih bilang wait and see itu untuk meredam kegredian tersebut karena pada dasarnya IHSG tuh ada hidden sideways gitu yang sebenarnya ini apa namanya berdampak ke stoppik teman-teman juga gitu loh jadi kalau dilihat hari ini aja tuh yang naik tuh yang bikin naik itu cuman brand ada pani ada goto juga jadi yang sebenarnya memang cuman karena bobotnya gede doang sisanya tuh masih cenderung sideway sideway aja gitu dengan teman-teman lihat oh all-time high all-time high ayo kita hakak masif dan segala macem nah itu itu doang sih yang yang perlu teman-teman teken gitu loh jadi wide entry-nya tuh lebih cenderung jangan terlalu greedy-nya udah lewat pas greedy-nya sampai IHSG 17654 tuh pas greedy-nya udah lewat gitu jadi ya mungkin dari yang tadinya teman-teman bisa bermain dengan full margin ya mungkin sekarang sudah mulai perbanyak cash-nya mungkin mungkin tadinya full margin ya sisain 20% atau 30% cash itu sih point-point wide entry-nya gitu nah kalau dibilang strategi sendiri sih cenderung ya sekarang follow the big money aja karena pada dasarnya penantian yang paling clear ini adalah saham-saham yang memang lagi diincir sama asing ya karena pada dasarnya kan dollar kita lagi oke-oke-nya asing juga lagi masuk oke-oke-nya juga jadi sarung projeksi untuk follow the big money yang big money-nya yang asing ya mungkin teman-teman bisa follow yang asing yang asing related gitu oke jadi ini beberapa poin-poin penting ya bagaimana kita menyikapi market kita sekarang nih ya teman-teman oke sebelum mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman yang baru join disini aku ingetin ya ini instagram live-nya direkam seperti biasa jadi kalian bisa nonton nanti kalau misalnya ada ketinggalan ya mengenai penjelasan projek melihat market kita itu seperti apa kalian bisa nonton nanti di instagramnya sukor sekuritas dan buat kalian yang mau merchandise dari sukor ya merchandise-nya apa aku langsung kasih tau aja ada buku ya teman-teman ya buku-buku nah cara dapetinnya gimana kalian tinggal screenshot aja instagram live ini share di instagram kalian jangan lupa tag sukor dan juga tag instagramnya sahamologi ya teman-teman ya oke nanti dipilih sama admin sukor disapa yang menang bro gue mau nanya dikit tentang sahamologi gue sering banget melihat sahamologi dulu banget bro dulu banget sebelum gue masuk sukor malah gitu kan sekarang gue berkesempatan udah disukor ngobrol sama projectnya dari sahamologi jadi sahamologi itu sebenarnya lebih ke konten-konten aja atau mungkin ada kelas-kelas atau ada komunitas bro gimana ya bisa di-share jadi sahamologi itu pada dasarnya komunitas komunitas tapi kita berevolusi menjadi trading support system karena kita melihat ketika kita bergerak menjadi komunitas ada bottleneck yang bisa kita yang bisa kita naik levelin gitu loh semisal misalkan orang tuh cenderung suka untuk bertanya saham setiap hari setiap malam mungkin teman-teman disukor juga ngerasain ya malam-malam mesti ditanya kalau gak di-stop tuh pasti gak apa namanya gak stop gitu ya mereka nanya gitu kan nah melihat kebutuhan itu makanya kita develop sebuah sistem muncullah namanya aplikasi sahamologi disana kita provide yang namanya signal ya provide yang namanya AI terus juga provide yang namanya konten-konten video video on demand kayak gitu nah signalnya pun sebenarnya signal yang juga kita edukasiin jadi kita bikin signal tuh gak yang mutahir-mutahir banget enggak jujur kita pake signal yang bener-bener metode-metode umum seperti misalkan intraday trading day trading swing trading trend following dan segala macem jadi hal-hal yang memang kita edukasiin yang memang kita praktekin disitulah kita kasih signalnya di aplikasi kayak gitu jadi simpelnya ya sahamologi itu trading support system jadi buat teman-teman yang doyan trading butuh support systemnya ya bisa pake aplikasi sahamologi gitu ah i see oke 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 jadi kira-kira ada kayak syaratnya gak bro untuk masuk komunitas sahamologi atau atau mungkin bisa langsung follow DM kalian atau caranya gimana ya kalau mau ikut terabar pihak pari tentunya ada nanti cek aja link video sahamologi ya itu nanti ada syarat-syarat khususnya tapi kalau untuk pake aplikasi sahamologi memang berbayar ya ada subscriptionnya tapi murah kok on average harganya cuman gak nyampe 100 ribu bisa buat teman-teman screening-screening cantik gitu ya sesuai dengan aplikasi teman-teman bisa nanya-nanya juga ya ada TOD nya juga buat buat yang bingung dan seterusnya gitu oke siap bener jadi dari support juga kan kita tagline-nya kan stronger together maksudnya emang butuh komunitas sih bro gitu ya dan komunitas juga banyak begitu kan dan disini teman-teman berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung nih sama bro Jack dari sahamologi kalau kalian masih mau lihat-lihat dulu yang belum follow boleh langsung follow aja instagramnya sahamologi tadi gue sempat ngeliat juga ada banyak edukasi juga ya konten-kontennya yang gue lihat jadi informasi news ya jadi itu mungkin cocok juga buat teman-teman oke bro kita lanjut sebelum kita lanjut teman-teman disini kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham atau mungkin yang saham-saham yang sedang kalian pegang boleh ya bro ya ditanyain ya nanti boleh bisa kasih insight ya teman-teman ya jadi seperti biasa aja teman-teman tinggal type aja di komen atau di question boxnya kira-kira apa yang pengen kalian tanyakan sama bro Jack nih boleh banget ya oke sebelum kita ke Q&A dari teman-teman yang nonton mungkin pertanyaan gue satu atau dua lagi aja sih mengenai akhir tahun ini bro sampai akhir tahun ini melihat IISG nih menurut lo apakah IISG kita akan bullish nih bro dari mungkin sisi teknikalnya juga boleh dilihat atau dari atau kalau misalnya lo mau mention mengenai beberapa sektor-sektor yang menarik di akhir tahun ini mungkin setelah suku bunga sudah diputuskan akan dipangkas juga boleh banget di-share oke kalau dilihat IISG sampai akhir tahun ya kalau bro Jack sih cenderung melihat IISG sampai akhir tahun mungkin masih ranging ya bentar coba share analisa oke bentar oke ini gue tutup dulu komennya ya biar kelihatan nah ya jadi ini yang yang sempat bro Jack mention tuh ada hide dan side twist ya ini side twistnya nggak kelihatan ya tapi kalau teman-teman ganti time frame ke ke 15 menit baru kelihatan di pola side twistnya ya jadi IISG tuh sebenarnya belum keluar dari pola side twistnya kecuali neckline ini udah di break ya jadi sebenarnya besok mungkin masih ada tekanan karena ada hidden gap juga ya jadi cenderung IISG kita tuh masih butuh konfirmasi ya untuk menguat lebih jauh ya kalau pun bisa lebih jauh ya targetnya sorry target project belum di adjust ya jadi karena trendnya masih disini ya sebenarnya sih masih fine-fine aja ya cuman mungkin akan bermain di middle-middle line yang ini jadi mungkin akan ada koreksi dan cenderung side twist tadi ya Brojek bilang ya karena balik lagi untuk jangka menengahnya sih kita masih nunggu tadi ya ada dua hal sebenarnya yang kita tunggu ya suku bunga satu selanjutnya ada dari sisi pelantikan ya pelantikan terus juga ada dari sisi nama siapa namanya nama-nama menteri dan segala macam sebenarnya itu mungkin akan membuat IHSK masih bergerak santai tapi again ya blessing kita itu adalah dari sisi rupiah karena rupiah masih cenderung sideways di bawah belum ada belum ada fluktuasi yang signifikan jadi sebenarnya mungkin teman-teman masih bisa berharap tadi ya kata Brojek berharap di saham-saham yang asing related bisa ke bank tentunya bank karena paling yang paling kesulitan sekarang itu dari sisi bank karena bunga tinggi itu bikin orang males males apa namanya males minjem karena kan pada dasarnya bank itu kan bisnisnya rentenir rentenir itu kalau misalkan memang bunga tinggi mereka cuan cuman kalau yang minjem gak ada juga mereka bingung jadi poinnya bank mungkin bakal oke sama properti yang memang sekarang posisinya lagi pada diresisten jadi tunggu suku bunga oke dia mungkin bisa break resisten besarnya jadi penantian projek sih cuma dua itu toh juga sekarang BRI masih sangat murah sayang kalau gak ditangkep 55 masih oke jadi perbankan masih nice banget properti apalagi tinggal tunggu break aja oke wah ini ngobrol-ngobrol nanya mengenai proyeksi udah dikasih tau ya teman-teman ada beberapa saham rekomendasi gak rekomendasi saham menarik bisa dibilang kalau dilihat secara teknikal BBRi memang masih lagert juga teman-teman kita lihat jadi mungkin ini satu kesempatan yang gak bisa kita miss juga oke bro mungkin sambil ngumpung kameranya lagi ngadepus itu nih gue ada temen yang mau nanya nih yang nonton lama hari ini gue ini aja ya disini ini dari Backpacker Trader nanya BBTN bro Jack gimana nih tanggapannya BBTN bagaimana tanggapannya oke BBTN oke ya sebenarnya BBTN ini masih nunggu satu corporate actionnya muncul di berita ya karena dia lagi ada corporate action yang cukup oke dan harusnya corporation itu kalau sukses sih harusnya dia bisa keluar dari sideways besarnya yang bikin bosan ini ya jadi di BBTN ini kan dia jenderung sideways yang cukup lama ya karena dari sisi bisnis memang dia apa ya lagi gak oke lah bisa dibilang kayak gitu jadi sebenarnya kalau dilihat dari trendnya sudah mulai oke disini harusnya sih paling gak 1500 sih sampai sih oke jadi BBTN menarik lah ya bro ya yoi oke siap 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 oke kita lanjut lagi ya bro ini ada yang nanya inti land development nih bro deal deal wow ini ini kalau ditanya di project sih project biasanya bilangnya males ya jawabnya karena sebenarnya ini saham tuh saham yang value investing banget ya karena kalau dari sisi teknikal dia itu gak kurang liquid ya teknikalnya karena sering bikin doji gitu walaupun trendnya oke jadi saham-saham kayak gini tuh problemnya kalau temen-temen salah entry aja masuk angin makanya project agak cenderung ngeskip ya saham-saham kayak gini cuman ya anyway kalau dibilang bagus apa enggak ya karena polanya sudah di 38 sudah sempat sentuh 38 mundur naik lagi 38 ya harusnya sih bisa ke 238 ya harusnya targetnya bisa ke sini gitu loh paling gak ngejar retracement dari trend sebelumnya kita kasih warna merah terus trend naiknya bisa kita marking di sini nah ya jadi kalau dibilang bisa ke 238 ya secara plan sih bisa ya tidak lihat liquiditasnya aja apakah terus bertahan nih ke depannya karena so far sih ya liquiditasnya juga adaan ya jadi tinggal teman-teman ini aja cuman candle terakhirnya sih agak kurang enakan ya tinggal teman-teman lihat aja kalau masih bertahan di atas 204 sih menarik ya tapi udah kalau gak bertahan di atas sana sih ya lupakan sih jadi lebih fokus ke yang perlu diperhatikan itu liquiditasnya ya bro ya untuk saham-saham kayaknya ya bro ya ini kan saham kalau project bilang ini bukan saham bukan saham yang gede ini saham lapis legit jadi sebenarnya biasanya mereka itu terpapar setelah yang gedenya naik dulu gitu nah dia baru tuh bisa pengekor gitu cuman ya kalau ada corporate action atau value investing sih ya mungkin oke lah oke ya corporate action dan value investing ini juga bisa diperhatikan ya teman-teman ya oke bro kita lanjut lagi ini ada pertanyaan dari Adita Pandi excel gimana project excel gimana ya saya tulis aja sih excel project kemarin sempet sempet optimis ya disini ada candle oke follow-nya oke ya terus juga disini ada sekilas ada kayak double bottom cuman besoknya sih balik badan ya kalau udah balik badan ini berarti false ya mungkin akan sideways dulu kalau sideways berarti teman-teman lebih lebih bijak ya ngantrinya di area 2200 ya ketimbang harga sekarang gitu karena sempet ada false ya kenaikan juga masih landai jadi ya masih bisa dapat harga murah sih poinnya itu oke oke ini ya analisa dari project mengenai excel dijawab ya Adita Pandi ya thank you buat teman-teman semua yang danya ini kita tanya lagi satu lagi nih anda dari Amelia GGRM apakah ada secerca harapan ini udah pesimis sekali pertanyaan yang sering gue dapet dari seseorang yang gue capek ngomong sama dia sebenarnya GGRM itu ya dari sisi laporan keuangan sih sebenarnya fine-fine aja walaupun agak turun turunnya agak drastis ya cuman sebenarnya masih cuan cuman problemnya GGRM itu sebentar datang gak dari posisi gudang garam itu ya gudang garam itu ntar sorry ya langsung dari sini aja deh datanya gak ini nah jadi gudang garam itu sebenarnya ya impuls naik yang ini tuh masih sebenarnya ada sedikit secerca harapan cuman kalau dibilang pernah nyangkut di atas ya lupakan ya jadi kalau dibilang ada potensi kenaikan mungkin saja ada ya karena pada dasarnya dia sudah sangat turunnya sudah sangat dalam ya ini dia bikin lower low tapi gak sedalam lower low sebelumnya jadi kalau teman-teman perhatiin disini ya ini kan dia sideways terus supportnya di break dia ada gap ya lanjut turun cukup dalam ada koreksi ya terus lanjut turun disini ada support baru ya ada support baru gak lama turun dari support dia comeback nih nah pola ini itu bisa aja jadi pola seperti ini jadi bisa aja melambai turun lagi tapi karena penurunannya tidak semasif sebelumnya berarti tekanan jualnya sudah lemah ya poin satu disitu nah tinggal kalau teman-teman emang doyang spekulasi kayak gak ada saham lain boleh lah ya selama gak gak di atas eh selama masih kuat di atas 15.625 boleh hold ya kalau pun belum punya barang ya lebih baik beli mendekati 15.625 ya semakin dekat support semakin semakin jauh dari resiko ya tapi kalau misalkan beli sekarang sih belum oke ya yang jelas karena polanya bisa aja pola besar ini berulang di pola kecil tapi selama 15.625 gak di break sih mungkin aja ada harapan paling enggak ya paling enggak sih harusnya cuman ini belum valid ya karena belum break nih paling gak ABC targetnya disini tapi belum valid ya karena resistennya belum di break paling gak sampai 18.100 ini pun skenario nya baru valid setelah 17.000 di break ya gitu oke ini untuk GGRM gue jadi penasaran deh bro view lu kalau ngelihat sektor ini kayak gimana kan banyak yang bilang tuh saham-saham industri kalau untuk perokohan ini kalau dari lu sebenarnya secara personally aja ya tertarik gak sih untuk saham-saham sektor rokok rokok jujur gue pesimis ya sama saham-saham rokok karena saham rokok jadi di Indonesia tuh sebenarnya cycle nya memang sudah lewat gitu jadi ya kita tahu sendiri yang namanya bisnis itu kan ada cycle nya jadi ada cycle fast growing gitu kan ada kayak startup lah startup terus dia fast growing growing dan ada future mature mature tuh dalam artian marketnya tuh sudah sudah jenuh gitu loh dia untuk jadi lebih gede lagi sulit kita bicara HMSP HMSP tuh milik luar negeri jadi kalaupun dia mau ekspansi ke luar negeri ya kecil kemungkinan gitu loh terus juga kalau kita bicara gudang garam dia mau ekspansi ke luar negeri ya mungkin luar negeri juga kayak gimana gitu loh kebijakan tentang rokok jadi sebenarnya untuk GGRM bisa cetak laba yang dobel-dobel lagi ya berbeli sulit sih ya jadi sebenarnya ini perusahaan kehilangan sentimen kalau teman-teman perhatikan sendiri rokok itu cukainya tuh hampir 40% dari harga rokok kalau gak salah ya cek deh yang pada ngerokok cek disitu kan ada tuh harga cukai sama harga rokoknya itu tuh harga cukai itu 40% sendiri gitu loh itu bisnis mana yang kos gak jelasnya itu 40% sendiri menurut saya sih itu udah gak udah gak relevan lagi sih untuk invest walaupun ya walaupun tingkat perokok di Indonesia agak gila juga sih ya cuman ya kecuali ya kecuali saham-saham ini mulai sitting bisnis nah itu something ya cuman ketika dia sitting bisnis untuk cetak laba sebesar bisnis dia sekarang sih jauh sih kemungkinan jadi ya so-so lah projek sih bilang ya ya oke thank you bro untuk pendapatnya ya mengenai sektor ini ya jadi menarik ya karena memang ada beberapa juga kita sering ngobrol ya teman-teman sama beberapa financial influencer atau profesional di pasar modal juga punya pendapat yang kurang lebih sama begitu ya mengenai sektor ini gitu mungkin kalau misalnya strateginya lebih ke dividend play mungkin beda cerita begitu ya tapi kalau kita melihat dari ya tadi seperti yang ditunjukin sama projek ya mengenai sektornya ini memang sudah turun downtrend cukup lama begitu ya teman-teman ya oke kita lanjut lagi nih bro ada pertanyaan oke ini bagus nih mungkin buat teman-teman yang juga baru mulai investing kali ya bro kira-kira bisa dijelasin gak nih manajemen dana atau uang itu yang baiknya gimana jadi kan kadang-kadang kan kalau orang tuh beli saham sekali beli langsung semua nanti harganya sahamnya turun dia gak punya peluru lagi nih begitu kan untuk beli lagi atau mungkin ada strategi-strategi lain yang brojek bisa ceritain nih ke teman-teman semua malam hari oke 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 mungkin ini pembahasannya bisa panjang ya karena pada dasarnya manajemen dana itu berkaitan dengan financial planning teman-teman ya dalam artian apakah teman-teman sudah beres dengan keuangan teman-teman dalam artian ya apakah teman-teman sudah bisa menahan pengeluaran sudah bisa mendoublekan revenue karena pada dasarnya psikologi trading itu atau psikologi investasi itu sangat berperan penting ya ketika teman-teman belum beres di fase 1 ya fase 1 tuh bisa dibilang ya masalah budgeting ya case flow fase 2 mungkin masalah apa namanya insurance dan dan darurat dan segala macem nah fase ketiga baru investasi jadi sebenarnya teman-teman tuh sudah apakah sudah oke dengan itu karena brojek banyak nemuin yang brojek mentoring juga ketika dia sudah cukup mecur dalam dalam fase 1 fase 2 dia investasi tuh sebenarnya gak perlu gak perlu strategi yang gimana-gimana gitu loh karena psikologinya udah oke itu 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 poin penting ya pain point yang perlu teman-teman sadari ya jadi kalau teman-teman masih belum beres dengan urusan level 1 dan level 2 ya mungkin fokus teman-teman di pasar modal itu dikurangin aja gitu loh jadi yang tadinya pengen oh kok pengen pengen full-time trading pengen trading tiap hari kayak brojek misalkan ya brojek pengangguran kerjanya itu ya mau gimana lagi juga cuman ya kalau teman-teman yang kesibukannya misalkan ada yang guru ada yang dokter ya masuk ke pasar modal ya mungkin teman-teman invest aja gitu loh tumbuhkan habit invest dulu gitu loh baru bicara hak-hak-hak hak-hak-hak hak-hak saham kayak gimana segala macem itu ya tapi ya let's say kita anggap aja itu udah beres nah cara untuk manajemen dana tuh kayak gimana brojek nah ini brojek bisa brojek balik gambar lagi disini brojek wah gak terlalu clear ya disini sebenarnya ada aplikasi sahamologi di aplikasi sahamologi ini teman-teman bisa pakai yang namanya kalkulator ya sebentar brojek majuin dikit nah kalkulator ya jadi sebelum teman-teman HK ya teman-teman harus tahu dulu toleransi kerugian teman-teman dalam satu kali HK tuh berapa banyak karena ini yang bikin teman-teman kalau hold tuh gak nyenyak tidurnya karena teman-teman gak tahu nih dalam satu kali transaksi gue tuh sanggup rugi berapa banyak karena balik lagi yang kita bisa minimalisir tuh adalah kerugian untung tuh biarin Tuhan yang urus ya jadi jangan jangan membatasi rejeki dari Tuhan gitu loh jadi yang yang teman-teman bisa bisa batas itu adalah kerugiannya gitu loh rugi bisa diatur masalah cuan ya biar Allah yang yang urus gitu loh karena pada dasarnya ada yang puas dengan 2% ada yang puas dengan 10% gitu kan nah poinnya teman-teman harus tahu dulu resikonya misalkan ya let's say 5 juta klik aja 5 juta 1,2,3 1,2,3 ini 5 juta nah baru teman-teman masukin tuh harga belinya berapa let's say misalkan 1000 1000 ya harga cut lossnya berapa ya nih kalau harga cut lossnya udah teman-teman set misalkan 900 berarti teman-teman untuk sampai cut loss segitu teman-teman boleh HK kurang lebih 50 juta ya karena turun 10% dia 5 juta ya ketika teman-teman udah set ini mau turun ke 500 pun ruginya tetap 5 juta gitu loh karena teman-teman HK nya sesuai dengan resiko teman-teman nah ini yang kadang gak kebalik gitu loh ketika HK ketika HK tuh emang mudah gitu loh teman-teman dengan HK tuh tanpa psikologi ya karena tanpa beban karena yang yang ada di otak teman-teman tuh ekspektasi ya enteng banget ketika HK jempret punya duit 200 juta jempret all in 500 juta pake margin tanpa tanpa psikologis karena memang gak ada beban gitu tapi ketika dia udah mulai gerak loh ya hilang setik aja aduh pengen cut loss masuk angin gak cut loss gimana gitu kan nah itu ya jadi sehingga yang perlu teman-teman pahami adalah ukur dulu gue boleh beli berapa banyak berapa banyaknya ini ya teman-teman harus tau dalam 1 kali transaksi gue cuma boleh rugi berapa gitu wah ini ini keren banget ya penjelasan dan juga tadi fiturnya bro gue masih itu tadi jadi mengukur profile ya bro bisa dibilang gitu ya iya harus harus sadar diri gue tuh beraninya tuh rugi berapa banyak dalam 1 kali dalam 1 HK ya dalam 1 enter karena balik lagi ya teman-teman makanya tadi brojek bilang di fase 1 fase 2 teman-teman udah beres belum karena ketika fase 1 fase 2 belum beres ketika teman-teman masuk pasaran udah pasti yang muncul tuh grili oh gue pengen cepet kaya gue pengen pengen tiba-tiba jadi kayak siapa bos Andri Hakim gitu loh cuan panin ribuan persen segala macem men psikologi teman-teman tuh mungkin gak sama sama dia gitu sehingga ya apa namanya yang teman-teman bisa atur ya teman-teman harus tahu dulu tuh harus sadari dulu wah gue bisa berugi cuma sekian gitu gitu aja dulu oke 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 wah ini menarik banget teman-teman jadi mungkin buat kalian yang mau coba download juga bisa bro ya di playstore atau di google star ya bisa di playstore bisa di adstore kita juga ada yang web versionnya sahamologi.id 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 oke 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 siap siap oke waktu kita tinggal 4 menit lagi bro jadi mungkin gue ambil 1 atau 2 pertanyaan lagi dari teman-teman oke project ya oke ini ada pertanyaan tadi udah nah ini dia ya ada yang bertanya mengenai Ali bro Ali dari si Dago ya saham orang Arab ini ya Ali oke Ali 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 target turunnya udah lunas ya kita zoom out dulu nih sebenarnya hmm kita coba ukur dari sini dulu ya sebenarnya Ali itu target pendeknya harusnya sudah lunas ya ABC nya yes target ABC nya sudah lunas ya untuk kondisi saat ini yang kita butuhin dia terakselerasi jadi lebih aman sebenarnya break out by 675 6725 ketimbang teman-teman by weakness ya karena ini masih bisa dibilang kenaikan koreksi dari penurunannya gitu loh karena walaupun udah di break ya polanya juga masih minor trendnya juga masih minor ya lebih aman kita pastikan dia trendnya terakselerasi ya gak usah takut ketinggian karena biasanya saham baru mulai itu masih panjang jalannya ya ketimbang teman-teman masuk gak punya arah ya mending tunggu setelah dia clear confirm gitu karena ini masih ABC naik dia butuh konfirmasi lagi untuk akselerasi yaitu break 6725 kalau di break 7350 pasti dicapai gitu loh jadi ya saran project sih untuk yang pegang Ali mungkin bisa salon strength ya atau mungkin nunggu di bawah kurang bijak ya kecuali kalau dia ketahan di downtrend line yang warna merah ya ketahan di downtrend line merah naik lagi baru skenario ini masih oke jadi ada dua ada dua pilihan ya either teman-teman breakout by ya 675 atau buy and witness di area ya sekitar 650-an itu untuk Ali oke siap-siap satu lagi bro pertanyaan habis itu boleh oke kita coba ambil nah ini bagus Brice gimana nih bro tanggapannya nih mantep ini Brice nah Brice oke skenario sebenarnya skenario project untuk Brice sebenarnya masih panjang ya harusnya masih bisa ke arah 2940-an sorry arahnya ke delete ya nah 2950 ya targetnya masih bisa ke 2950 sekarang lagi di support ya pastiin uptrend line ini gak di break ya kalau karena kalau uptrend line-nya di break ya dia bakal koreksi lagi cuman harusnya sih apa harusnya sih kuat ya dan bisa menguat 2950 jadi sebenarnya masih oke sih untuk beli pun masih cukup di area support jadi gak usah terlalu takut ya masih oke sih Brice oke jadi masih menarik ya bro ya bisa dibilang ya masih menarik mau bayi sekarang pun gak masalah gak terlalu ketinggian oke oke siap thank you banget bro Jack untuk jawabannya ya di pertanyaan terakhir pertanyaan oleh valentin ya Laura88 oke bro udah waktunya gue gak kerasa banget ya ngobrol-ngobrol seru juga penjelasannya juga udah banyak ya temen-temen kita bisa dikasih dan juga mau banget ya ngejawabin pertanyaan-pertanyaan temen-temen yang nonton malam hari ini mungkin itu aja dari gue bro Jack thank you banget ya sekali lagi mungkin sampai ketemu lagi bro di tiktok atau mungkin di acara-acara event berikutnya oke bro ya selamat malam semuanya tiktok Terima kasih.